Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh Dewan, tanda gelar dan jasa. Jadi pertimbangannya sudah matang, bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Patrizon. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik. Ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Patrizon. Inilah Indonesia. Ditanyakan langsung ke Pak Patriz, ke Pak Patriz. Silahkan Pak. Ya, saya sering bilang bahwa Presiden dalam sistem kita adalah kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Pada momen-momen tujuh belasan seperti ini, Presiden sebagai kepala negara tentu lebih menonjol menjaga persatuan kita, menjaga simbol-simbol negara kita. Itu yang tadi beliau sampaikan. Sebagai negara demokrasi, kita harus bisa memelihara persatuan dan kebersamaan, apalagi situasinya. Sekarang kan lagi Covid dan sebagainya, jadi saya kira itulah momennya sekarang bagi kita semua untuk mempersatukan bangga kita. Ini tentu penghargaan ini menurut saya adalah penghargaan kepada rakyat juga karena kita sama-sama menjaga demokrasi dari kepala negara dan Presiden. Tadi apa yang disampaikan merupakan tradisi yang kita mempunyai tujuan yang sama-sama merawat dan menjaga Indonesia. Saya kira tentu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ini sebuah kehormatan karena saya juga dan saudara pari dari pimpinan lembaga lingkungan negara, DPR yang mewakili rakyat dan penghargaan ini sebetulnya adalah penghargaan untuk rakyat dan juga kelembagaan perwakilan rakyat. Artinya juga untuk demokrasi kita. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk pengakuan terhadap demokrasi kita. Dengan tadi berbagai perbedaan itu sebenarnya adalah potensi kita untuk kita tetap buat melakukan cek agar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.